Pemirsa tidak terima dengan pemberitaan terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bupati Lampung Tengah, Lukman Joyo Sumarto melalui kabak hukum Pemkap Lampung Tengah melaporkan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan ke Polda Lampung. Namun Polda menolaknya lantaran berkas laporan tidak lega, Polda menyarankan bagian hukum Pemkap Lampung Tengah melengkapinya hingga penyidik bisa menerima pengaduan. Kabak hukum Pemkap Lampung Tengah melaporkan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan ke Polda Lampung. Namun Polda menolaknya lantaran berkas laporan tidak lengkap. Polda menyarankan bagian hukum Pemkap Lampung Tengah melengkapinya hingga penyidik bisa menerima pengaduan. Kabak hukum Pemkap Lampung Tengah Eko Prayoto mengatakan hari ini mewakili Pemda Lampung Tengah akan membuat laporan terkait berita hoax yang mencatut nama Bupati Lampung Tengah yang disebarkan empat media online. Masing-masing jpnews.id, suarapedia.com, panel lampungnews.com, fajarsumatera.co.id, kebagian Direktorat Kriminal Khusus Cybercrime Polda Lampung. Eko menjelaskan memang benar pada minggu malam kemarin Bupati Lukman bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah Ahelmi berada di Jakarta karena pada Senin paginya akan menerima penghargaan e-government dari pemerintah pusat bukan karena terjaring OTT oleh KPK. Kabak hukum melaporkan empat media penyebar berita hoax dengan indikasi pencemaran nama baik dan tindakan tidak menyenangkan. Namun laporan yang dilakukan Kabak hukum masih belum bisa diterima Direktorat Kriminal Khusus Cybercrime Polda Lampung lantaran masih ada persyaratan yang belum dilengkapi. Untuk itu penyidik menyarankan untuk dilengkapi terlebih dahulu. Eko menegaskan meskipun ada kebebasan pers namun kebebasan yang bertanggung jawab, kode etik jurnalistik juga harus terpenuhi seperti harus ada konfirmasi kepada yang bersangkutan serta melengkapi dengan sumber yang jelas sehingga tidak menjadi berita hoax seperti ini. Terima kasih. Pada hari ini saya Kabak hukum Lampung Tengah melaporkan ke Polda Lampung ini untuk pencemaran nama baik terhadap Bupati Lampung Tengah karena dituduh atau dikabarkan bahwa ditangkap oleh KPK pada hari kemarin, hari Senin. Namun demikian, laporan itu nanti akan segera ditindaklanjuti terhadap media-media online yang memberikan isu yang tidak benar itu. Terkait persyaratan yang masih kurang, dirinya akan segera melengkapi persyaratan tersebut. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan. Terima kasih telah menonton!